Intro Perayaan Hati Perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun ini diwarnai dengan aksi penyanderaan kepada salah satu warga sipil yang dilakukan oleh kelompok pemberontak bersenjata. Simulasi pembebasan sendera tersebut dilakukan oleh Prajurit TNI Angkatan Darat dari Komando Resort Militer Korem 1-8-2 Jazira Onim bersama Prajurit Kodim 1803 Fakfak, di depan para pejabat daerah serta tamu undangan lainnya yang hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 usai upacara yang bertempat di Jalan Dr. Salasana Mudat, Kabupaten Fakfak pada Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Kegiatan simulasi yang dilakukan tersebut telah memperlihatkan kurang lebih kahlian tujuh prajurit TNI Angkatan Darat yang dilengkapi dengan senjata api lengkap berjenis SS-2 ketika melakukan pembebasan satu warga sipil yang disandera oleh dua orang pemberontak bersenjata lengkap. Dari penyanderaan kepada warga sipil tersebut, akhirnya Prajurit TNI AD berhasil masuk ke dalam markas para pemberontak dan melepaskan tembakan yang berhasil melumpuhkan kedua pemberontak yang melakukan penyanderaan terhadap satu warga sipil. Dalam lipah kodam 18 kesuadaraan, merintakan Pembedan Korong 182 Jazira Odi sebagai dantofan agar segera mengarahkan pasukan dan melaksanakan operasi pembuasan Sandra sesegera mungkin. Dari pantuan awak media ini di lapangan Aksi simulasi yang dilakukan prajurit Korem dan Kodim telah mengundang rasa haru dan kagum oleh para pejabat daerah maupun undangan lainnya yang hadir Usai simulasi pembebasan sandera yang dilakukan prajurit Korem dan Kodim Para penonton yang menyaksikan simulasi tersebut bertepuk tangan tanda rasa kagum mereka terhadap TNI Upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-78 tahun tersebut sebelumnya dipimpin langsung oleh Danrem 1 8-2 Jazira Onim Kolonel Infantri Hartono, SIP, MM dan dihadiri Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom Dan dim 18-03 Fakfak Letkol Infantri Trihandoko Wicaksono, Kejari Fakfak, Kapolres Fakfak, serta para undangan lainnya TNI ada bersama rakyat Gergahayu TNI ke-78 tahun TNI menunggal bersama rakyat Dari Kabupaten Fakfak Papua Barat, Imran Alwi, Kasuari 18 News TV melaporkan